Zaman, tantangannya sesuai zamannya Mulai zaman Kiai Hashim As'ari sudah ada Kiai Wahaf Hasbullah sudah ada Zaman Kiai Bisri Samsri sudah ada Kiai Al-Yafi sudah ada Terus sampai ke sini Ada tantangan-tantangan yang berbeda-beda Ada tuntutan-tuntutan Tapi satu yang harus terus diingat Adalah kelahiran NO itu dari Kiai-Kiai Pesahang Tren Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudaraku sebangsa setenair Yang kami cintai, yang kami muliakan Yang kami banggakan Dimanapun Anda berada Berjumpa kembali dengan kami Channel Bejontunyo Akhirot Kita semua sudah menyaksikan Berikan video dari Gusmus Siapa yang tidak kenal beliau Gusmus dengan ceto Dengan cetar, jelas Bahwa yang harus kita pegang bersama Setiap tantangan menjadi pengurus NO Dari masa ke masa Mulai periode Mbah Hashim As'ari sendiri Itu berbagai tantangan Sampai detik ini Bahkan Gusmus mengingatkan Gus Yahya Setaku Tantangan itu Pasti ada dan berbeda-beda Sampai hari ini Sebagai pengurus NO Tetapi yang perlu diingat Pendiri NO adalah Kiai-Kiai Pesahang Tren Paham kan? Karena kemarin ada Kabib yang mencoba untuk Membelokkan sejarah NO Karena disitu Memasukkan nama Kabib Tentunya ini tidak Benar dan tidak Beralasan Kita semua tentunya Apabila Bercerita NO Tidak lepas dari Syekh Khulil Al-Manggalani Yang mempunyai murid Kaya Asngat Samsun Arifin Sang murid Kaya Asngat Samsun Arifin Diberi tugas oleh Syekh Khulil Al-Manggalani Untuk menyampaikan Tongkat dan tasbeh Kepada Khadratul Syekh Mbah Asim Asyari Untuk bikin jama'ah Yang namanya Nahdlatul Ulama Tidak ada Habibnya Tetapi hari ini Kita dikagetkan oleh Seorang kabib yang terkenal Karena NKRI harga matinya Karena ketawa doanya Karena Sopannya Tetapi Di sisi lain Allah SWT Membukakan kepada kita semua Tentang Kedustaan yang Dilakukan oleh Oknum Habib tersebut Membelokkan nama tokoh Terus Membuat makam palsu Bahkan Sejarah NU Dibilokkan Sejarah Jatman Juga ada Pembelokan Ini Menjadi Perhatian Seumpama wali Walinya Seketegak Itu akan Rontok Karena dustanya Bahkan yang lebih Parah adalah Burunya Itu dibinyahyakan Dan ini Fakta Ini adalah Realita Nah Fenomena-fenomena Seperti inilah Yang menjadikan Kita itu harus Berpikir ulang Untuk Mempercayai Kabib Buang sekelas Seorang-orang Seperti itu Saja Perlakunya Seperti itu Kita harus Berpikir ulang Ke arah Makanya Gusmus Menegaskan Kepada kita Semua Seheboh Apapun Tantangan Yang menerba Kita Sebagai warga NU Sebagai pengurus NU Yang perlu Dicatat Tebal Dalam Tinta Tebal Bahwa Pendiri NU Adalah Pesantre Bukan yang lainnya Tidak ada Habibnya Paham Jelas Terus ada yang Menderamati Syil Syekh Kolil Al-Manggalani Menyerahkan Cincin Juga Kepada G. Askat Samsul Alifin Terus yang Menerimanya Yaitu Si Amor Aduh Ini lagi Ini Ngeri nih Ini kalau Tidak kita Luruskan Ini bisa Mambrah-mambrah Kalau istilah Orang Jawa Dan ini Membuat Kita bingung Generasi Yang akan datang Akan lebih Bingung lagi Mana yang Benar Mana yang Salah Pokong hari Ini saja Banyak yang Bingung Itulah Video Judikan Bersama Gus Mus Yang Jelas Mengatakan Bahwa Tokoh Pendiri NPO adalah Kiai-Kiai Kesantren Terima kasih Tetap ini kali Harga Mati Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih